Selamat datang kembali di TKB Group Indonesia YouTube Channel Balik lagi sama gue, Fat Joe Di sebelah kiri gue udah ada Volkswagen Scirocco Berwarna merah dan pastinya pake pelg HSR Wheel Mau tau kayak gimana kerennya mobil ini? Dan apa aja yang ada di dalam mobil ini? Simak terus videonya Nah sekarang gue mau ngobrol sama ownernya langsung Di sebelah kanan gue udah ada ownernya nih Kenalan dulu dong, namanya siapa bro? Gue Reza Oke, di sebelah kanan gue udah ada bro Reza Milik dari Volkswagen Scirocco warna merah Bro, gue mau nanya dong Kenapa lo pilih mobil ini nih? Ya kalau misalnya gue liat dari mobilnya ini Ini tuh dari belakangnya sih Belakangnya tuh semok banget Itu menurut gue tuh keren banget Itu yang paling gue suka dari mobil ini Bentuk bodinya ya? Iya, dari bentuk bodinya itu pas banget Emang udah cocok buat anak muda yang sekarang Ini sih bukan cocok lagi ganteng Mampus kalau ini mah Pintu dua, konsep coupe Tapi dengan tampilan hatchback ya kan Udah gitu pantatnya semok Gokil sih mobil itu Nah terus gue mau nanya lagi nih Lu main mobil kayak begini yang cukup jarang ya Dimainin sama anak muda nih Bukan cukup jarang sih Cukup sedikit yang main Kenapa lo masih memilih Volkswagen yang kalau kata orang Sperpotnya mahal Terus perawatannya agak susah dan lain-lain Itu kenapa tuh lo masih tetep pilih mobil ini? Ya karena ini tuh jarang Kalau misalnya jarang itu kan Lebih ke arah ekspektasi kita itu buat modifnya itu kan lebih Lebih ada gitu Buat motivasi kita juga Buat nyari-nyari barang-barangnya juga kan susah juga Karena kan paling karena yang harus ada itu yang original semua Oke berarti Berarti lo ngerawat mobil rare ya Mobil rare Sperpotnya rare Dan itu jadi satu kesenangan tersendiri Oke nah Sekarang dari mobil ini Selain bodinya Selama lo pake Gimana sih rasanya? Mantep banget Kalau misalnya dari tenaganya sendiri itu Emang cocok juga Buat saling kiri kanan tuh di tol tuh udah Pas juga Buat dari tenaganya Buat dari bentuk bodinya Internanya juga bagus juga kok Apalagi speednya ya Iya Akselerasinya speednya udah pasti oke lah Namanya aja si Roco Kalau lo tau tuh si Roco Itu ada artinya Itu angin cepat yang merembus dari gurun sahara Sesuai dengan konsep yang dibikin Emang buat ngebut-ngebutan Tapi ngebut-ngebutannya tetap hati-hati ya bro Kalau mau ngebut beneran di sirkuit Nah sekarang kita kesini nih Gue menurutnya satu hal nih disini nih Pelek Kenapa lo pilih pelek dari HSR Wheel? Kalau nih menurut gue Dari bentuknya aja itu gue suka Gue suka Karena emang modelnya kayak gini tuh jarang Jarang ada juga Kalau sekalinya ada itu juga paling cuman satu biji-dua biji Namanya gue pilih ini Oke Jadi lo memutuskan Karena lo suka dengan modelnya ya Iya Sekarang kalau gue liat nih Dari profil bannya Lo pake 225, 35, 19 Berarti lo naik saturing dari bawaannya dia Iya Bawaannya dia tuh kan yang 18 Iya Kenapa lo gak mau coba lebih mungkin 20 atau yang lain Kenapa lo cuma naik satu ring? Biasanya karena orang kan kayak ada Gue mau ngejar padetnya gitu Kalau dari gue sendiri Kenapa gue pilih ini dulu? Karena kan gue disini gue mau nyoba dulu Mau liat dulu dari sini tuh Kalau pake ring 19 itu gimana? Nanti kalau misalnya udah ada ini juga Ada bentuk yang lainnya lagi Nanti bisa bikin naikin lagi Oke berarti lo mau coba fitting-fitting dulu ya? Terus kalau kita udah ngobrolin Mobil lo nih Dengan velg lo apalagi Kira-kira kedepannya Apa lagi nih yang lo lakuin sama mobil lo nih? Pertama dari big bracket sih Big bracketnya ya? Iya Big bracketnya gue sih Emang lagi mau niat Mau ngumpulin buat beli ini juga Big bracket Karena kan Biar lebih pas juga Dari keliatan dari velgnya juga Dari warna mobil Kalau misalnya ini kan masih kurang Karena masih standar juga kan Jadi pengen dinaikin juga ke big bracketnya Oke berarti lo mau matengin konsepnya ya Sekarang kita mau liat interior dari mobil ini Kita udah liat eksteriornya Kita udah liat mobilnya Kita udah liat bentuk pantatnya yang semok Kita udah liat velgnya Dan sekarang gue bakal ngasih liat Interior dari mobil ini Bersama bro gue Bro Reza nih Menurut gue sendiri Buat ngeliat dari interiornya sendiri tuh Pertama Dari kursinya juga Pertama dari kursinya tuh Ini nyaman menurut gue Ini nyaman Yang kedua itu stirnya Istinya tuh Enak buat dipegang Lebih nyaman Dibanding mobil gue yang dulu Dan terus kalau misalnya yang selanjutnya tuh Dari head unitnya juga Head unitnya juga tuh Emang Maksudnya tuh Lebih pas gitu loh Buat diliat juga Buat diliat Buat di Apa Dimainin tuh enak juga Karena kan ini mobil kan Untuk dari sound systemnya juga Udah enak Jadi kalau misalnya dari head unitnya itu Kalau mau update audio itu gampang Gak mesti harus tambah-tambah Yang lain-lainnya lagi Kilometernya Itu lebih enak buat diliat juga Buat Ada tanda-tanda Kalau misalnya ada kerusakan Atau mungkin Ada kekurangan itu Masih bisa diliat disini Masih bisa muncul Ada juga Disini Disitirnya juga Ada audio konsolnya juga Jadi Gampang buat Kita buat Mendain channel Atau Naikin volume itu Enak juga disini Nah Tadi kita udah lihat nih Yang paling kece dari mobil ini Menurut bro Reza Dari mulai Interiornya Setir ya Speedometernya Nah bro Terus Gue liat-liat nih Atap lo belum bolong nih Kok gak dibolongin bro Kalau misalnya untuk Gue bolongin Ah Gue kurang minat juga Buat dibolong-bolongin Kayak gitu Karena Kan cuaca buat di Indonesia itu Kan panas juga Nah itu dia Makanya gue gak mau Gak mau gue bolongin Oke berarti lo dimilih Begini aja Gak soal pasang sunroof ya Tapi emang oke sih Mobil lo Gimana lo udah liat kan Tadi interiornya Eksteriornya Sekarang gue bakal Ngasih liat lo Mesin dari Mobil tersebut Kui Sekarang kita akan Masuk ke dalam Segmen mesin Dari VW Siroko nya Bro Reza Mobil yang pernah Menyabat gelar Cars of the year 2008 Versi majalah Top Gear UK Dipersenjatai Dengan dapur pacu 1400 cc Dengan 4 silinder Segaris Nah disini juga Dia menggunakan Transmisi Manual yang sudah mengadopsi Triptonik Jadi lo bisa Otomatis Lo bisa manual Nah bro Tadi kan lo bilang Lo suka mobil ini karena ngebut Coba dong Kasih tau ke pemirsa Driving experience lo selama Pake mobil ini Gimana Buat selama ini Kalau gue pake mobil ini Karena kan disini kan dia pake Turbo charger Sama super charger Jadi disini lo gak usah takut juga Kalau misalnya buat Ngebut Atau akselerasinya itu Ini maknyos banget Ini Lo udah Kalau misalnya dibandingin sama mobil yang lain Gak mungkin lah Yang lain juga bisa Ngalain akselerasinya juga Karena kan disini dia kan Sudah punya super charger Tuh lo denger sendiri Kalau orang-orang yang suka Kami suka turbo Ini Bisa jadi opsional nih Buat mereka Hatchback Tenaganya oke Larinya juga oke Udah triptonik Dan dia punya mode speed Di dalam transmisinya Nah Gimana buat kalian semua Udah liat kan Mobil kecew ini aja Pake HSR wheel Kalian kapan bro Oke bro Reza Thank you banget nih Udah dikasih liat mobil lo Terus sekarang gue minta Satu kata dari lo Buat HSR wheel Dari gue buat HSR Thank you banget Buat velgnya Ini Menurut gue tuh Keren banget Ini bagus banget Sumpah Thank you Berarti dari bro Reza HSR wheel keren Jadi buat kalian yang masih nonton aja dirumah Buruan dateng ke bengkelnya TKB Group Buat cobain velg-velg keren yang ada disana Kata bro Reza Disitu Velgnya keren-keren Oke oke Ganteng-ganteng Nah makanya buruan Lo fitting di toko kita Tenang aja bro Lo fitting sampe 10 velg pun Free Gratis Gak jadi Gak apa-apa Berarti belum ada yang cocok Kalau emang ada yang cocok Ya dibeli aja dulu Dan jangan lupa juga Untuk like, comment, and subscribe Channel gue Biar gue bisa terus ngajak lo Ngeliat mobil-mobil Para pengguna HSR wheel Oke Gue Vecho Gue honor diri Dan See ya Gue Reza Pake HSR wheel Bye Look at 推